Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR Oke teman-teman, di dalam kesempatan kali ini ya teman-teman Kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya Dalam kesempatan kali ini ya Kita akan berbagi terkait dengan persiapan PPG teman-teman ya Atau pendidikan profesi guru Nah disini tentunya teman-teman sudah paham ya Bahwa kemarin ya atau beberapa minggu yang laun Ada informasi terkait dengan pemutakhiran data diri ya Untuk persiapan PPG ya tahun 2022 Nah tentunya ada beberapa informasi ya Ada beberapa informasi yang harus kalian cek ya Yang harus kalian lihat apakah data kalian itu sudah valid atau belum Nah untuk itu teman-teman Di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi Terkait dengan hasil pemutakhiran data diri Ya jadi ini sudah bisa dilihat untuk hasil pemutakhiran diri kalian Yang mungkin datanya sudah diperbaiki, sudah di cek Ataupun mungkin data kalian tidak ada yang berubah ya Sehingga hasilnya itu semuanya sudah valid dan benar Ya seperti misalkan kita kasih contoh seperti ini ya Disini ada nicknya ya Nicknya disini sudah tercentang ya Terus disini ada silang ya Nah disilang ini perlu diketahui ya Ini bisa saja datanya belum masuk ya Ada datanya belum masuk atau mungkin Disini teman-teman memang NUBTK kalian itu belum valid Nanti kita akan membahas bagaimana cara melihatnya Dan juga dan bagaimana ketika ada permasalahan seperti ini Teman-teman itu harus laporan kemana ya Itu nanti kita akan membahasnya lebih lanjut Nah tapi sebelumnya teman-teman ya Kita ingatkan dulu ya Mungkin bagi kalian yang baru melihat channel ini ya Atau mungkin baru bergabung di channel ini Jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya Biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita Oke sebelumnya kita awali dulu ya teman-teman ya Ini terkait dengan batas akhir ya pengambilan data dapodik ya untuk calon beserta pendidikan profesi guru ya PPG tahun 2022 Nah disini kurang 3 hari lagi teman-teman ya Jadi bagi teman-teman yang belum melakukan verifikasi data itu segera lakukan verifikasi data ya Jangan sampai teman-teman ini nanti datanya ya Datanya ketika diambil atau di cut off itu ternyata masih ada data yang tidak valid ya Sehingga nanti bisa saja menyebabkan kalian itu nanti tidak bisa mengikuti PPG ya Jadi teman-teman harus memastikan data kalian benar dan valid Ini selagi masih ada waktunya ya Terus teman-teman nanti apa saja data yang perlu kalian cek ya teman-teman disini sudah kita berikan informasi ya Terkait dengan penting ya 5 cara verifikasi data diri untuk mengikuti PPG tahun 2022 ya Oke sekarang kita kembali ke informasi yang tadi teman-teman Jadi disini teman-teman hasil pemutakiran data diri itu sudah bisa kalian cek ya Jadi apakah data kalian itu sudah valid atau belum Nah yang pertama teman-teman seperti biasa ya Jadi kalian harus login di laman SIMPKB Nah ini ya login di laman SIMPKB Nah dalam login laman SIMPKB ya nanti ada 2 cara ya Teman-teman bisa menggunakan user dan password Untuk login di SIMPKB Atau teman-teman nanti bisa menggunakan sinkronisasi ya Email yang dari Camp Digboot Email dari Camp Digboot itu nanti bisa digunakan untuk login pada aplikasi SIMPKB Ya jadi seperti ini Nah jadi seperti ini ya Jadi teman-teman bisa melakukan ya Masukkan username dan passwordnya Menggunakan nomor UAG Ya nomor UKG dan juga passwordnya Nah terus atau juga teman-teman bisa menggunakan akun belajar.id Nanti disini sudah kita bahas ya teman-teman nanti bagaimana cara menautkan ya Atau menghubungkan akun belajar.id Teman-teman nanti bisa cek aja ya di playlist kita ya Disini ada terkait dengan SIMPKB ya teman-teman Cari saja disini ada yang namanya SIMPKB Nah disini nanti Nah disini ada login menggunakan apa namanya Akun belajar.id Ya disini ada cara registrasi Terus nanti juga ada ya ini ya Cara login SIMPKB menggunakan akun belajar.id Nanti teman-teman bisa digunakan dua cara itu Oke ya seperti biasa Silahkan teman-teman login dulu ya Di aplikasi SIMPKB ya nanti kalau sudah login Nah maka nanti di beranda kalian teman-teman Disini ada informasi data dapodik Ya informasi data dapodik Artinya data ini diambil dari dapodik Nah yang perlu kalian perhatikan teman-teman Nah disini ada informasi ya Status sinkron dapodiknya ya disini sudah sinkron Ya artinya datanya memang sudah sinkron Nah disini sinkron terakhir ya disini 28 Juli 2021 Nah ini artinya pengambilan datanya teman-teman ya Jadi kalau ada informasi seperti ini ya Jangan dianggap operator dapodiknya itu baru sinkron tanggal ini Ya itu bukan Ya itu salah Ya jadi operator dapodik bisa saja dia sudah melakukan sinkron Mungkin sebelum tanggal ini ya ataupun lebih dari tanggal ini Ya bisa dipahami ya teman-teman Nah nanti teman-teman bisa koordinasi dengan operator sekolahnya ya Operator dapodiknya untuk cross check apakah betul Nah kalau memang data ini sudah benar Ya artinya data ini tidak ada yang salah ya Tidak jadi masalah ya Misalkan tanggal sinkronnya adalah ini Tanggal sinkron ini artinya kalau kita pakai logika dasarnya ini adalah tanggal pengambilan data Ya jadi data kalian itu diambil per kapan? Ya ini ya per 28 Juli 2021 Nah sekarang untuk melihat hasil pemutakhiran datanya teman-teman Nah sebelumnya kita ingatkan dulu ya Jadi untuk pemutakhiran data Di sini ada suatu darahnya teman-teman ya Dari dirjen GTK ya Nah di sini untuk data yang perlu dimutakhirkan ya Atau yang perlu kalian cross check Itu yang pertama adalah nick teman-teman ya Ini sangat penting sekali ya Nomor induk kependudukan dan tanggal lahir Nah ini melalui laman verval PTK ya Jadi yang bisa untuk masuk login verval PTK ini hanya operator sekolah Jadi di sana nanti akan terlihat apakah teman-teman itu datanya sudah valid atau belum Ya kita kasih gambaran sedikit biar teman-teman juga paham Jadi di dalam verval PTK teman-teman itu nanti ada informasinya seperti ini ya Saya cekkan dulu Nah seperti ini Nah ada seperti ini ya Apakah data kalian itu sudah valid atau belum ya Di sini nanti untuk nick teman-teman ya Nick itu sudah otomatis sinkron dengan dukcapil Nah kalau teman-teman di sini nanti semua datanya sudah betul ya Nah jangan sampai data kalian itu seperti ini ya Jadi ada nick yang tidak valid Ya jadi nicknya ini selang mirah Ya ini kita gambarannya terkait dengan surat edarannya Ya jadi surat edaran tentang yang pertama adalah tentang nick Nah ini yang perlu kalian cek ya Nah nick Oke paham teman-teman ya Laman verval PTK sudah kita jelaskan Nah kalau riwayat pendidikan formal ini bisa melalui dapodik ya Ini penjelasan lebih lanjutnya ya sudah kita jelaskan di video kita Oke sekarang kita kembali lagi ke sini teman-teman Jadi bagi teman-teman yang ada silang merahnya seperti ini ya Jadi ada yang silang merahnya seperti ini ya Ini perlu di cek apakah teman-teman itu memang sudah memiliki NUPTK atau belum Ya Apakah teman-teman sudah memiliki NUPTK atau belum Nah kalau misalkan sudah memiliki NUPTK Tetapi di sini silang merah ya teman-teman harus kemana larinya Nah di sini ada keterangannya teman-teman ya Nah sudah valid dari verval pusdatin Artinya yang sudah hijau ini Ini artinya sudah valid Jadi data kalian sudah oke Jadi artinya nicknya sudah oke Antara di dapodik dengan di dukcapil Oke bisa dipahami ya Sekarang kita fokus ke yang NUPTK ya Apakah teman-teman ini sudah memiliki NUPTK atau belum Nah ini perlu di cek ya Nah ini Nah kalau ada silang merah ya Berarti tidak valid dari verval pusdatin Ya artinya Ini setelah diverifikasi ya Mungkin ada data yang belum masuk Atau mungkin ada kesalahan data ketika teman-teman sudah memiliki NUPTK Tetapi kalau misalkan teman-teman memang tidak memiliki NUPTK Ya di sini wajar ya Artinya memang belum memiliki NUPTK Dari sini silang merah Nah bagaimana ketika teman-teman sudah memiliki NUPTK ya Tetapi ternyata Datanya itu tidak Tidak masuk ke sini ya Teman-teman bisa ya Untuk for face-face verval Silahkan hubungi pusdatin kemendikbud ristek Ya jadi artinya Teman-teman nanti bisa melalui SIM PKB nya Untuk melaporkan data kalian NUPTK nya tidak masuk Atau mungkin ada kesalahan data yang lain Nah terus yang paling penting lagi adalah Teman-teman ini jenis kepegawaian ya Ini juga harus di cek ya Sesuai dengan edarannya ya Teman-teman itu jenis kepegawaiannya apa Apakah guru honor sekolah ya Apakah GTY ya Ataupun CPNS atau PNS ya Nah silahkan di cek Saat mikal induk juga silahkan di cek Ini juga penting teman-teman ya Apakah induk kalian itu sudah benar Jangan sampai double induk ya Karena nanti mesti akan Akan apa Datanya itu pasti tidak akan valid ya Kalau double induk Ya pastikan teman-teman induknya sudah benar Yang berikutnya adalah jenjang pendidikan terakhir Nah ini yang wajib sekali ya teman-teman Nah ini sudah kita bahas Pastikan teman-teman jenjang pendidikan terakhirnya Sudah masuk S1 nya ya Jangan Yang digunakan jangan S2 nya atau apa-apanya ya Tapi jenjang pendidikan terakhirnya Itu pastikan sudah masuk Nah cara nambah ya Cara nambah Apa namanya Jenjang pendidikan ya Teman-teman sudah kita Masukkan di Apa namanya Di Video kita ya Bagaimana cara menambah Untuk Apa Data-data S1 Nah Yang tidak kalah penting lagi adalah Status sertifikasi teman-teman ya Pastikan teman-teman ini statusnya belum sertifikasi Ya jangan sampai disini ternyata sudah sertifikasi ya Padahal teman-teman itu belum Kalau memang teman-teman ini belum Sertifikasi Sehingga nanti teman-teman bisa Ter Apa ya Bisa mengikuti PPG Ya jangan sampai teman-teman ini statusnya sudah sertifikasi Nah disini ada status pesertanya Nah ini kalau memang satu pesertanya ya Disini sumber datanya diambil kemen di Buristet ya teman-teman bukan peserta Jadi artinya Disini ada PPG ya Ada teman-teman yang PPG tahun 2020-2021 Itu memang teman-teman misalkan ada seperti ini Bukan peserta Jangan bingung ya Karena memang teman-teman itu bukan peserta PPG 2020-2021 Nah kita kasih contoh yang 2021 ya Jadi kita kasih contoh dulu Nah ini bukan ya Nah kita kasih contoh Yang memang ini adalah peserta Nah ini misalkan seperti ini ya Ini datanya sudah valid ya Valid-valid Nah ya Terus disini status peserta PPG 2020-2021 Nah disini memang dia peserta Ya ini memang guru ini sebagai PNS ya Guru ini sebagai PNS Dia peserta PPG 2020-2021 Nah disini status sertifikasinya Dia memang sudah sertifikasi Nah data ini diambil dari mana ya Ketika teman-teman itu sudah lolos sertifikasi Artinya sudah dinyatakan lulus mengikuti PPG Nah teman-teman nanti datanya akan sinkron ya Bahwa teman-teman sudah sertifikasi Oke bisa dipahami teman-teman ya Oke sedikit kembali ke NUPTK Ya disini NUPTK ini apakah valid atau tidak ya Teman-teman yang pertama ya Teman-teman bisa cek melalui laman disini ya Sorry disini ya GTK.data.camdiput.go.id Slash data slosh status ya Disini teman-teman bisa masukkan NUPTKnya Nanti disini akan cek apakah valid atau tidak Yang kedua ya teman-teman bisa cek di info GTK ya Disini nanti ada status apakah teman-teman itu NUPTKnya valid atau tidak ya Kita kasih contoh sedikit ya Apakah NUPTK kalian itu sudah valid atau belum Ini sudah kita bahas ya Di video kita sudah ada teman-teman Nah disini apakah teman-teman itu NUPTKnya sudah valid atau belum ya Teman-teman bisa cek aja disini Nah disini ya Nah disini ada informasi terkait dengan NUPTK Nah pastikan NUPTK kalian ini ya Valid ya Nah data NUPTK didemukan pada RSIB ini Pastikan teman-teman itu datanya valid Nah ceknya dimana teman-teman ya bisa di cek di login masing-masing pada info GTK Ya seperti itu Oke sekarang bagaimana ketika ada masalah ya Misalkan teman-teman kita cek dulu ya disini Nah tadi yang masalah mana tadi ya Nah misalkan kalau yang sudah seperti ini gak apa-apa ya Artinya data kalian memang sudah valid semua Nah disini sudah valid Sudah valid Nah seterusnya masalahnya bagaimana ketika teman-teman itu ada data yang tidak valid ya Artinya misalkan NUPTKnya sudah masuk tetapi disini tidak diakui ya Atau mungkin data yang lainnya Nah caranya yang pertama adalah teman-teman di login SIMPKB ya Disini ada bantuan akun SIMPKB Teman-teman silahkan di klik ya Nanti disini ada laporan bantuan ya Nah disini teman-teman silahkan dilaporkan ya Jika ada kendala yang tidak valid data kalian di SIMPKB itu apa Nah teman-teman bisa klik laporkan disini ya Laporkan masalah silahkan klik tombol plus Nah disini nanti ada permasalahan-permasalahan yang harus kalian isi ya Misalkan data tidak terkoneksi dapodik ya Duplikasi akun SIMPKB ya Akun terekam atas nama orang lain ya Atau klaim akun Nah ini NUPTK pada akun SIMPKB tidak muncul Nah ya lah ini teman-teman bisa pilih ini Atau NUPTK pada akun SIMPKB salah Nah ini misalkan teman-teman sudah memiliki NUPTK Tetapi hasil verifikasinya itu silang merah ya Nah teman-teman nanti bisa mengisi formnya ya Jadi formnya itu bisa diisi ya Kapan tanggal terakhir update dapodik Ya waktu update terakhir dapodik Ya disini teman-teman bisa menguraikan ya Nah disini ada sampaikan masalahnya dengan jelas Silahkan diuraikan Setelah itu teman-teman lampiri ya Lampiri file-nya ya Buktinya kalau teman-teman sudah memiliki NUPTK Ini misalkan ada NUPTK yang belum diakui Selanjutnya teman-teman bisa klik kirim Nah setelah itu teman-teman bisa memantau ya Nanti dicek secara berkala Ya misalnya 2x24 jam ya Nanti data itu semoga saja segera diproses Sehingga data kalian ya Yang misalkan teman-teman memang sudah memiliki NUPTK ya Tetapi disini masih belum masuk ya Nah ini teman-teman nanti datanya bisa segera Untuk dilakukan perbaikan Oke teman-teman ya cukup sekian saja ya Semoga bisa dipahami ya Semoga bisa bermanfaat Nah kita doakan ya Semoga teman-teman yang mengikuti ya Mengikuti verifikasi data Untuk proses PPG ya Semoga dimudahkan dan dilancarkan Semoga teman-teman terpanggil Untuk mengikuti PPG dalam jabatan ya Di tahun 2022 ini Oke teman-teman ya cukup sekian saja Mohon maaf jika ada salah-salah kata Dalam memberikan informasi dan penjelasan Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb